Hai, selamat pagi. Hari ini hari Senin. Saya sudah di kantor jam 7 kurang 10. Udah sampai. Karena saya alas banget namanya macet. Dan kalau bisa, kalau tidak ada meeting sore, biasanya jam 3 setengah 4 saya pulang. Supaya tidak kena macet. Walaupun saya nggak ngetis sendiri, tetap aja sebelum kamu lihat macet. Oke, saya mau cerita kemarin kami ke Jogja dengan teman-teman SMP. Teman-teman SMP, Mona. Saya duduk sebelah Mona. Terus sejak kelas 1 sampai kelas 2. Terus ada Vini, satu geng, terus ada Pitut. Lalu juga ada Mbak Berna yang dari teman Pitut di Jogja yang nyetirin kita kemana-mana. Wah, keren banget. Setelah sekian lama tidak bertemu lulus SMP, SMA beberapa, kita satu sekolah di Tanah Karnita juga. Tapi Vini di SMA 6, ya nggak salah. Terus kuliah benar-benar berbeda. Jurusan beda. Universitas pun beda. Saya diuntar. Yang lain, yang saya ingat cuma si Mona di IPB. Lalu lulus kuliah juga kami masing-masing tidak pernah bertemu. Mungkin waktu saya menikah, saya undang, saya lupa datang atau tidak. Tapi yang saya ingat, saya ingat waktu Mona menikah, saya datang di katedral. Tahun berapa ya? Lupa lah. Abis itu kita tidak bertemu banyak, cuma telfon ya, cuma segedarnya. Tapi tahun 2008, itu kan Facebook booming. Dan dari situlah kami semua bertukung-kumpul lagi, reuni bolak-balik. Jadi tumbuh lagi persahabatan-persahabatan yang dari dulu bersemi kembali. Dan saya dekat banget dengan Mona, Vini, sekarang Pitut. Dan di Jakarta juga beberapa ketemu Kongko, ketawa-ketawa, sampai yuk kita jalan-jalan yuk kemana. Karena si Pitutut kan tinggal di Jogja sebenarnya. Jogja jadi kita ke sana, saya juga lama tidak ke sana. Walaupun Jogja adalah my homeland dari bapak saya. Tapi terakhir saya ke Jogja itu tahun 2016, ketika anak-akak saya menikah. Terus tidak pernah ke Jogja, pasti semua sudah berubah. Dan saya bilang sama Pitut, aku mau ke sana, tolong ajak aku ke tempat-tempat yang dulunya tidak ada. Jadi kemarin memang kita bukan ke Jogja yang jaman saya sering ke sana, Candi, Malioboro, Kota, Kota Gede, itu enggak. Tapi ke tempat-tempat yang memang saya tidak tahu dan sekarang kembali. Jadi malam pertama kami nginep di Hotel Amaranta Prambanan, di ujung puncak sebuah bukit, saya enggak tahu namanya. Di daerah Prambanan, jam 3 naik kereta, dijemput oleh Mbak Berna, terus keliling dulu, terus makan di wedang kopi ke arah Amaranta. Itu tempatnya oke banget, sawah, foto-foto, makanan ada broncos. Itu makan kesukaan aku dan terakhir ya, itu tahun 2016, guru makan. Terus makanan-makanan Jogja yang ibu dulu bisa masak, tapi kan ibu enggak ada. Ada kembang turi, ada gudeg, pepes-pepesan. Aduh, kangen banget, oke banget, makannya enak. Foto-foto, terus mulai menanjak bukit, muter-muter sampai ke Amaranta Hotel Prambanan. Itu konsepnya bagus, hotel itu bagus, sangat menarik untuk wisatawan. Tapi tidak ramah disabilitas, nama juga naik turun bukit ya. Dari lobby, saya masuk ke kamar itu turun, turun naik, odong-odong. Bukan odong-odong sih, kayak mobil pakai, kayak mobil itu loh, golf. Saya enggak susah itu naik, karena saya harus duduk dulu, baru kakinin naik. Jadi, kalau pendek, saya enggak bisa, jadi harus ada trapnya. Itu perjuangan juga. Oke, terus besoknya kita berenang, foto saya enggak berenang, tapi foto narsis. Menikmati hotel, karena hotelnya cukup mahal. Kira-kira jam 11, dari jam 7 sampai jam 11, kita di cafe, coffee shop, hotel. Makan habis-habisan, makan pagi, tapi sampai makan siang. Foto-foto. Terus, istirahat sebentar, jam 12, kita check out. Kita turun keliling Jogja, waktu itu pertama kali itu ke, mana sih? Saya lupa. Jadi, lupa. Jadi, pokoknya masuk ke hotel Grand Cache, itu tiga malam di sana, itu murah. Bagus, tapi murah. Terus, kita jalan-jalan ke Bukit Breksi. Bukit Breksi. Oh, ya, hari pertama ke Bukit Breksi itu adalah bekas penambangan batuan kapur. Dan itu menjadi wisata yang keren banget. Jadi, bekas penambangan, kata itu, itu diambil ahli dari sebagai oleh Departemen Parifisata dan diolah. Dan oleh luar biasa. Cantik banget. Jadi, kami memang sengaja dari Jakarta, kalian harus bawa baju yang berwarna-warni. Nanti kita setiap hari ganti-ganti warna, supaya kita menyolok point of interest dan out of the box. Keren banget. Nanti fotonya akan banyak di-share di IG dan Facebook saya. Nah, itu dengan Bukit Kapur Breksi itu luar biasa. Aku pakai baju oranya kuning, merah, biru, hijau. Dengan latar belakang batu kapur. Tidak nyangka hasilnya luar biasa. Bisa tanya juga, oke. Foto-foto kami pun, oke. Setelah itu, turun kita makan makanan yang dulu ya, kayak sate keteng-keleng. Terus, sate kambing. Saya nggak mau makan kambing. Beli sate ayam, tapi duduk di restoran sate teng-keleng. Oke, terus besoknya kami ke, oh iya, ke Santorini, Jogja. Alah Jogja. Jadi, saya punya mimpi, pingin ke Santorini sejak sebelum aku sakit. Karena, nggak tahu, aku mimpi banget, pingin banget ke sana. Tapi belum sempat, karena satu, maaf banget. Kedua, sendiri itu nggak nyaman dengan perusahaan, negara yang tanpa bahasa Inggris. Itu nggak enak sih. Tapi ya, memang belum kesampaian aja. Jadi, saya bilang, Pete, aku mau ke Santorini, Rini, Al Jogja. Oke, kita ke sana. Naik turun bukit juga. Ada sih tempat untuk krusi roda. Tapi karena pertemukan jalan adalah batu-batu kali yang dipasang dan itu tidak rata. Membuat krusi roda saya, aduh, itu harus diservis. Naik turun, jalannya kecil, sempit. Sehingga saya harus didorong, dipegangin oleh Mbak Bernes sama Vini. Kalau tidak, mentok, karena permukaannya tidak rata. Itu naik turun, naik turun, sampai di tempat itu tidak ada rem. Tapi, apa namanya, tangga. Jadi, diangkat bolak-balik, diangkat oleh Mbak Berla, Pitu, Tato, Vini. Mbak Bernes itu kurus, jadi nggak bisa. Terus, ya ampun, tapi happy banget. Bayangkan kalau saya tidak ada mereka, saya tidak akan bisa ke sana. Karena memang tidak nyaman. Bukan tidak nyaman, tidak bisa. Bukan nggak mau. Perjalanannya dari mobil ke sana itu berapa? Mungkin satu kilo? Setengah-setengah kilo, saya nggak tahu. Karena muter-muter, terus kurusnya tidak nyaman karena batu-batuan bisa didorong, bisa dipegangin. Nggak mungkin aku ke sana. Jadi, puji Tuhan, saya ke Jogja kali ini benar-benar sesuatu yang hebat banget. Saya ditemani sahabat-sahabat saya zaman SMP dan benar-benar bisa membuat saya bernostalgia di Jogja. Tetapi juga mendapatkan sesuatu yang saya tidak akan bisa lakukan jika tidak ada mereka. Karena kalau segedar teman, teman-teman, teman-temanin aku begitu tuh belum tentu mereka mau. Karena berat, kurus dari saya tuh beratnya 25 kilo. Teman-teman saya perempuan-perempuan. Dan mereka dengan serang hati, aduh, sorry mas, maaf banget, aku nggak bisa ngapain-ngapain. Dan mereka sangat bisa membantu. Terima kasih Mbak Bena, terima kasih Pitut, Mona, dan Fini, terima kasih. Nah, dari Santorini ala Jogja, saya juga masuk ke Maliburo. Bukan karena mau belanja, tapi saya ingin melihat tempat yang katanya sekarang sudah ramah disabilitas. Jadi, saya sengaja survei dan ternyata memang nyaman setelah tidak ada PKL ya. Semua-semua tidak full pedestrian, tetap ada jalan mobil, tapi kanan-kirinya besar, sebanyak tempat duduk, dan ada jalur tunang netra. Tetapi, ya, konsepnya sudah bagus, seperti Singapura ada lempeng-lempeng logam yang ditata menjadi jalur pembantu disabilitas netra. Tapi, nggak tahu, ini kan sudah dacu pelama ya, apa namanya, Malioboror seperti itu. Tetapi beberapa lempeng logam itu ada yang lepas. Dan semakin banyak lepas dan tidak diperbaiki. Karena ini kan menjalur ya, apa namanya, akan kalau lepas satu tidak diperbaiki, pasti disana lagi lepas, 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 lepas. Akhirnya nantinya itu tidak akan menjadi jalur pemandu. Itu cuma sekedar hiasan. Jadi, saya menghimbau pemerintah Jogja untuk memperbaiki lempeng besi sebagai jalur pemandu tunang netra, untuk lebih diperhatikan, karena nantinya itu akan merambat-rambat dan tidak akan bisa sebagai jalur pemandu. Itu, Malioboror, saya jalan di sisi kiri ke arah kantor pos. Ketika saya mau belok, muter ke sisi kanan untuk jalan lebih yang sebelah sana ke arah mobil, ternyata nggak bisa nyebrang. Kenapa? Padahal ada jalur turunnya, turun, kan pedestrian ke jalur aspal, ada jalur turun. RAM-nya ada, tetapi disitu ada kot. Jadi, saya tidak bisa nyebrang. Nggak bisa nyebrang. Ya ampun. Terus ada bola-bola di mana ada beberapa titik, kursurnya justru nggak bisa masuk. Memang konsepnya saya tahu itu untuk supaya motor tidak masuk, sepeda tidak masuk. Tapi, bagaimana untuk teman-teman disabilitas seperti saya, end user, atau orang tua yang nggak bisa loncat kot. Jadi, itu harus dipikirkan. Memang konsepnya, oke, memang tidak untuk, bukan untuk motor. Memang, tapi harus dipikirkan gimana caranya supaya semua orang, termasuk disabilitas, termasuk klasia, bisa jalan-jalan sepanjang jalan Malioboro. Ini sudah oke banget, sudah oke banget, cantik banget. Dan itu untuk nongkrong, itu oke banget. Dan tidak ada PKL. Bagus banget, bagus banget. Andong-andong. Dokar yang ditarik kuda ada di situ berjajar, beca masih ada, tapi itu justru untuk menarik wisatawan asing untuk naik dokar atau naik beca seperti di Jepang, Rikso, dari Cina. Itu menarik wisatawan datang. Lalu, dari Malioboro, besoknya saya ke, oh iya, hari Minggu itu adalah, salah satu hari Minggu adalah pengajak berkebaya nasional, memakai baju kebaya tradisional secara nasional. Nah, jadi di Laut Malioboro kami beli batik kebaya, dan besoknya kami pakai dan berfoto-foto Ria di namanya gebleg, apa sih ya, gebleg di, ah lupa namanya, latar belakangnya sawah, Terus hijau, masing-masing dari kami adalah memakai warna-warni, saya pakai pink, itu pakai biru, mona pakai hijau tua, ini hijau muda, latar belakang sawah, wow, keren banget. Jadi itu, ah masih namanya, bukit manoreh, gebleg manoreh view. Belakangnya adalah pegunungan, semua hijau cantiknya. Indonesia memang luar biasa. Jadi, kenapa kita tidak mau merangkul tradisional Indonesia untuk membuat Indonesia lebih baik lagi dengan visatanya. Jadi, kami kemarin seharian loh pakai kebaya berwarna-warni, kebaya jumbutan ya, dan berfoto kiri ya, dan di mana turis-turis lokal lagi duduk-duduk kongko di warung-warung, mereka melihat kita ya, masa bodoh pokoknya. Dan saya blow up banget secara keindahnya Indonesia yang luar biasa. Itu seharian, terus kami mau makan-makan tetongkong-kongkong di beberapa coffee shop dengan pemenangan hijau. Ini bener-bener kampung, jalan-jalan kampung, tapi luar biasa. Kalau pemerintah Jogja atau pemerintah daerah dimanapun di Indonesia, memblow up, mendesain, merancang, mendevelop daerah-daerah perkampungan secara alamnya, bukan menjadi modern, bukan menjadi kampung-kampung yang modern dengan gedung-gedung atau bangunan-bangunan modern, tidak. Tapi di-develop dengan kealamiannya, dengan fasilitas-fasilitas yang sesuai untuk kebutuhan kita bisa semua datang ke sana. Di seluritas orang tua, anak-anak yang rapi, yang aman dan nyaman. Tidak untuk modern, tidak, tapi semua orang bisa datang ke sana. Saya pikir semua pemerintah daerah melakukan ini, Indonesia akan semakin makmur karena Indonesia memang luar biasa. Tuhan memberikan Indonesia luar biasa dan saya yakin negara-negara itu akan iri. Tapi memang kita belum ter-develop, ter-develop, belum dikembangkan dengan baik. Lalu sorenya kami ketemu dengan teman SMP, Sony. Jadi makan bareng di rumah Pohon dan sorenya pulang ke hotel istirahat sementar, kembali lagi dijemput Sony untuk ke kafe-nya Sony, makan dan minum. Di sana, ketawa-ketawa di sana, jaman-jaman SMP, jam 10, Sony mengantar kita keliling Jogja, alun-alun, sebenarnya kita mau minum wedang ronde, tapi ternyata penuh, itu kan hari satu minggu, malam minggu, penuh dan bukan malam minggu, malam Senin penuh dan akhirnya, ah sudah capek, itu sudah jam 11, kami pulang ke hotel dan tidur. Besoknya kami pulang Jakarta, naik kereta. Hari ini saya sudah kantor. Oke, pokoknya pengalaman yang luar biasa, saya senang banget. Terima kasih Mbak Berna yang selalu nyetir, itu hebat kita naik turun sampai berapa derajat. Keren banget, Poh. Itu saya belum pernah ke tempat-tempat seperti ini di Jogja, walaupun itu sudah lama, tapi karena memang tidak ter-develop, sehingga memang dulu Bapak saya tidak mengajak kami ke tempat-tempat seperti ini. Jadi saya terima kasih sekali dengan pitut yang, karena beliau itu tinggal di Jogja, dia tahu banget namanya kampung-kampung busukannya, tahu sendiri, tahu banget. Aduh, pokoknya aku happy. Saya naik kereta pun nggak pernah, saya pernah naik kereta ke Jogja memang waktu dengan kementerian Kominfo, tapi saya tidak pakai kursus roda, dan itu tugas bekerja. Jadi, ini berupa pertama kali naik kereta di Indonesia, pakai kursus roda, mencoba, mensurvey apa yang terjadi di stasiun dan kereta, bahwa kursus roda nyaman. Ya, ada beberapa titik nggak nyaman, karena dari peron ke dalam ke kereta itu tidak dikasih sluper atau rem robel, jadi harus diangkat, karena jaraknya bisa sampai 20 cm dan agak naik. Nggak mungkin kursus roda bisa, jadi diangkat, lalu kursus roda-nya dilipat dan ditaruh, disimpan di belakang tempat, duduk di gerbong belakang, tapi saya secara umum oke, ke kursus roda oke, di stasiun Jakarta Gambir dan stasiun Tugu Jogja juga oke, Indonesia lebih baik. Semoga akan selalu di-maintain, diperhatikan, supaya tidak hanya sekedar ada, bisa, tapi tidak nyaman. Karena ketika tidak nyaman, sama aja bohong, kita tidak bisa melakukan, bukan bisa, tapi tidak nyaman dan tidak, aduh, mendingan naik pesawat deh, karena keretanya nggak bagus, nggak nyaman, ya sama aja bohong kan. Jadi buat apa, kalau dibangun dengan biaya besar, dengan kesabaran yang besar, tapi tidak dirawat, sayang sekali. Dana kita terbuang dengan percuma, justru itu menjadi sampah. Jadi buat saya sepanjang perjalanan ke Jogja itu secara umum oke banget. I'm happy, secara diselibitas di Jogja memang masih tidak ada, yang saya lihat cuma di Malioboro memang oke, hanya beberapa titik yang harus diperbaiki dan saya akan tulis, tapi secara umum Jogjakarta ya sama dengan Jakarta. Kita bisa di protokol, protokol Jakarta Sudirman Tamrin oke, protokol Jogja kayak Malioboro oke, itu yang lain, ya belum bisa. Ketika saya keluar dari hotel pun nggak bisa keluar karena tidak ada pedestrian. Ya seperti biaya seperti Jakarta, sempit dan penuh dengan orang atau PKL, saya harus jalan di atas asfalt, itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya disabilitas di Indonesia itu tidak bisa hidup. Karena itu kita tuh terkondisi. Kalau tidak mengkondisikan diri kita sebagai disabilitas di Indonesia, kita benar-benar tidak bisa hidup. Keluar dari rumah pun nggak bisa. Ya karena nggak ada pedestrian. Kalau di kompleks kayak rumah saya, bisa karena jalannya sepi. Tapi kalau orang-orang yang tinggalnya di jalan raya, begitu keluar dari rumah, yakin tidak ada pedestrian yang bisa nyaman dengan kursus roda. Itu jadi kota-kota besar di Indonesia yang saya sudah survei detail ada Jakarta, Bali, Jogjakarta. Dan saya melihat tiga kota ini yang bisa disebut panutan Indonesia tidak nyaman, tidak aman. Bagaimana dengan kota-kota yang lain? Next, saya akan ke Surabaya, akan melihat. Apakah benar Surabaya katanya sudah ramah disabilitas? Semoga iya. Itu berarti kalau Surabaya iya lebih bagus dari Jakarta, ya Jakarta harus lebih bagus lagi dong, karena Jakarta adalah ibu kota. Bali, di mana Bali ada destinasi wisata internasional, harusnya minimal seperti Jakarta. Tapi harusnya lebih baik dari Jakarta. Kenapa? Tulis asing mungkin tidak ke Jakarta, tapi mereka terbang langsung ke Bali. Terus kalau ke Bali, Bali sama saya tidak bisa pakai kursus roda, gimana? Apakah cuma orang-orang sehat yang bisa di sana? Saya sudah nulis tentang itu. Jadi, puji Tuhan saya bisa berjalan, saya bisa megang teman untuk berjalan di pedestrian yang tidak jelas, walaupun tidak susah, walaupun tidak nyaman, sama sekali susah, sama sekali saya sebenarnya kaki kanan saya itu sering tidak bisa diangkat gara-gara pasca struk ini, tapi saya tentu bisa. Jadi, sekali lagi Jogja adalah luar biasa, karena memang doa melin saya. Terima kasih untuk semuanya. Next, kami akan jalan lagi. Rencana sih tahun depan kita mau ke Danau Toba. Terima kasih semuanya, Semua-semuanya, sahabat-sahabat saya, terima kasih banget. Selamat pagi. Tuhan berkati kita semua. Salam.